assalamualaikum teman-teman selamat pagi hari ini teman-teman aku lagi ada di tempat adek adekku ini tidak beda jauh dengan kakaknya juga suka dengan tanaman nah di halaman rumahnya ini banyak sekali tanaman dan disusun dengan rapi cantik dan bisa menjadi penyujuk mata ada miyana disini ada peladi dan dia adekku ini suka dengan tanaman yang berbunga ya jadi kalau bunganya ada yang ada tanaman yang berbunga indah itu dia suka sekali mengoleksi dan memelih merawat serta memelihara banyak namun juga tanaman yang daunnya indah juga dia suka dia apa aja rumput pun kalau bagus atau gurma pun kalau bagus itu dia tanam unik sekali adekku ini macam-macam bunga ada banyak sekali koleksinya banyak sekali spesies tanaman hias di teras rumahnya dan juga di samping kita di belakang rumahnya disini ada puring juga ada alokasinya ada tanaman pakis ada dendron bukan ada ada philodendron ada antorin juga nah disana ada bromelia ada miyana ada anterium lagi terus ada simunium nah disini ada kumpulan begonia kalau disini ada tanaman patah tulang terus ada lidah jenis tanaman lidah buaya ya ada filo nah kalau kita putar kita akan bersih di pintu masuk panggarnya ini ada juga tanaman buah-buahan ada jeruk ada ya ini jeruk yang enak sekali dimakan langsung dengan kulit-kulitnya manis ini juga jeruk nah dibawah jeruk ini banyak sekali miyana-miyana yang cantik warna-warni ini di sepanjang pagar kemudian disini ada ang soka soka ya soka juga ada miyana ada cabai juga ya cabai hias ini ada janggut gusa yang cantik dengan potnya kupu-kupu kupu-kupunya disini tidak bikin ulat seperti di halaman aku ya ini kupu-kupu cantik nggak bisa bertelur nah dibawah pohon lengkeng ada lagi begonia dia suka juga seperti aku mengoleksi begonia dan bahkan spesiesnya dia lebih banyak nah dia juga rajin mengambil daun-daun yang tua kemudian dibiarkan ada polkadot masya Allah ini cantik sekali begonia ini memang coraknya bagus-bagus untuk daunnya yang cantik masya Allah benar-benar olah maha pencipta ya teman-teman disini juga ada begonia begonia yang besar limbun sekali nah disini juga ada begonia lainnya banyak sih aku belum hafal nama-nama tanaman ini ini yang seperti di tempat aku begonia warnanya sangat ngejreng sepertinya juga ini dimakan belalang kan benar ya belalang suka dengan tanaman begonia ini yang ini khususnya yang berwarna ngejreng ini nah dia menempatkan begonia ini juga dibawah pohon dan kena langsung air hujan begonia ini memang suka sekali dengan hujan asalkan medianya poros seolah dia tidak akan pusuk nah ini juga sangat cantik masya Allah tuh rimbun sekali nah dari jauh seperti ini teman-teman banyak sekali koleksinya nah kemudian di samping ini ada jeruk kalau kami khas pulau kalimantan ini ya ada jeruk jeruk namanya limau kuit wangi sekali kalau makan soto banjat tanpa limau kuit rasanya kurang sip deh ini buahnya seperti ini kalau di tempat teman-teman namanya apa ya jeruk ini ini buahnya wangi enak sedap kalau mencium baunya itu bikin perut lapar jadi ingat soto banjar deh pokoknya ditempatkan dia dipot juga kemudian ada jeruk jeruk sambal kalau kami bilang nah terus ada bulimbing bulimbing manis terus ada tanam lain kayak jenis bambu ya ini juga lengkeng nah diseberang tanaman itu ada lagi nih teman-teman nempel di dinding tanaman gantung juga bermacam-macam tanaman gantung ditempelkannya di dindingnya tertata dengan rapi dan terawat karena selalu disiram nah di bawah tanaman gantung yang ditempelkannya di dinding kita ketemu lagi sama miyana miyana yang aduh masya Allah cantik sekali teman-teman diatur dengan rapi sepertinya dia rajin meremajakan jadi tanamannya tidak besar tidak tinggi nah di rak ini juga ada tanaman nah di sebelah sini kita akan ketemu tanaman kaktus dan tanaman suplet yang tinggi cantik masya Allah bagus sekali rataannya bagus sekali ya teman-teman dan tanaman suplet 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 Terima kasih.